Kakek-kakek ini selalu ngeluh katanya di bagian kepalanya Suka ada kayak laba-laba yang jalan Bahkan dia pernah coba sedot pake hidungnya Dimasukin tuh vacuum cleaner Apakah keluar tuh laba-laba dari kepala dia Dan ternyata dia kumpulin Yang pernah keluar dari bagian badan dia Itu semacam laba-laba kecil-kecil banget Kayak gini Dan ini jumlahnya banyak banget guys Dan dia ngerasa laba-laba itu sisanya masih ada di bagian kepala Hidung masih menjalar ke badan-badan dia Bahkan badan dia yang tadinya genduk kayak gitu Sampai akhirnya kurus turun sekitar 25 kilo Dilatangin lah akhirnya ahli laba-laba kan Untuk ngecek apakah itu beneran laba-laba Ternyata beneran Setiap malem dia kesakitan di bagian kepala hidungnya Dan bahkan dia sering banget ngasepin Supaya tuh laba-laba keluar Akhirnya sama tim SBS mencoba untuk dibawa dong ke dokter Untuk dicek apakah secara medis Dia beneran ada laba-laba di bagian badan dia Dan pas dicek pake kamera hidung kayak gini Kakek-kakek ini ngerasa ada banyak laba-laba yang hidup di kepala dia Dan setelah dibawa ke dokter hasilnya ini guys Akhirnya dia sering menggunakan vakum cleaner Untuk memasukkannya ke hidung dia Dan disedot dan keluarlah akhirnya laba-laba kecil kayak gini Menurut ahli laba-laba Diketahui kalau misalkan itu beneran laba-laba Yang ternyata hidup di sekitaran rumah dia juga Dan menurut dia karena bentuknya kecil Itu bisa aja gak sengaja masuk ke vakum cleanernya si bapak Karena di sekitaran vakum cleaner ditaro Itu ternyata banyak juga laba-laba kayak gini Si bapak tuh tiap malam kesakitan Semuanya badan dia tuh dipukul-pukulin Supaya laba-labanya mati Pas dimasukin kamera ke dalam hidung dia Juga gak ditemuin laba-laba Dan pas di city scan ternyata hasilnya Gak ada satupun makhluk hidup yang hidup di kepala dia Dan kata dokter itu pun juga gak mungkin Ternyata si kakek ini punya masalah psikologis guys Dimana pas muda dia tuh mengalami kehancuran dalam bisnisnya Dan sejak itu dia stres Dan itu adalah salah satu bentuk halusinasi dia Dan sekarang dia dalam proses pemulihan Setiap si bapak ini masukin alamat rumahnya ke GPS Di arah ini malah ke kuburan bukan ke rumahnya Si bapak ini tuh sampe pusing sekaligus takut Gara-gara selalu ngarah ke kuburan ini nih Yang ngetaknya ada di sebuah bukit Dan cuman kayak satu sendiri gitu Dicek lah akhirnya GPS dia rusak gak sih sebenernya Dan keempat mekanik ternyata gak ada yang bilang sama sekali itu Terusak semuanya bener Bahkan pas dimasukin ke GPS yang lain Itu ngarahnya ke tempat yang sama Berakhir disini di kuburan ini Bahkan dia udah cocokin alamat itu Sama alamat yang surat ke rumahnya KTPnya sama Dan kalian tau gak Kuburan itu adalah kuburan ibunya Yang baru aja meninggal sekitar 1-2 tahun lalu Dan ibunya secara spesifik pengen dikuburin disitu Dia berpesan kayak gitu sebelum meninggal Dan akhirnya terungkap satu fakta yang mengebohkan lanjut part 2 Setiap si bapak ini masukin alamatnya di GPS Selalu berakhir bukan di rumahnya Tapi malah di kuburan Jadi si bapak ini tuh udah bawa GPSnya ke berbagai tukang Service GPS Dan ternyata hasilnya semuanya gak ada yang bilang itu error Itu bener Pakai GPS baru pun dimasukin alamatnya Malah berakhir di kuburan ini Dan itu adalah kuburan ibunya yang udah meninggal 1-2 tahun yang lalu Karena ibunya berpesan untuk dikuburin spesifik disitu Akhirnya dicek lah ke lembaga yang bisa mengurusi tentang pertanahan gitu Dan disinilah terbongkar satu fakta Dimana rumah mereka itu alamatnya belum dipindahkan Karena ada semacam kayak pergantian nomor dan lain-lain Makanya rumah nomornya ini itu sebenernya bukan 607 Mankah 500 sekian Tapi yang masih membingungkannya Kenapa si nenek ini bisa memilih nomor yang sama Tempat penguburannya itu dengan nomor rumahnya 607 Dan alasan kenapa dia mau dikuburin disitu Itu belum tau sampe sekarang Karena si neneknya juga udah meninggal Suami istri ini gak bisa tidur nyenyak 2 tahun lamanya Gara-gara di kasurnya Kedengeran suara kayak gini Awal mula mereka beli kasur ini Itu gak kedengeran apa-apa Tapi 2 tahun belakangan Kok suaranya kencang dan makin muncul nih Alanya itu dikira mungkin aja suaranya muncul dari balik tembok Bukan dari kasur Makanya kasurnya digeser Tapi setelah digeser Ternyata konfirmasi di balik kasur suaranya Aliaudil bilang ini bisa jadi ada yang hidup di balik kasurnya Tukang furniture juga bilang Katanya gue gak pernah denger hal ini Kejadian di furniture selama gue kerja Akhirnya coba dibongkar dong kayak gini Dilihat apa sih isinya Dan pas dilihat Gak ada apa-apa Gak lama dari sini Kayunya itu dimasukin ke alat city scan Untuk ngeliat sebenernya dalam sini Apa sih yang bikin dia bersuara Dan akhirnya ditemuin yang menjijikan banget guys Lanjut part 2 Suami istri ini gak pernah tidur nyenyak Gara-gara kedengeran suara misterius Di balik kasurnya kayak gini Bahkan tukang furniture aja sampe bingung Dia gak pernah ngalamin kayak gini Akhirnya dia bongkar dong Dan pas dicek kayak gini Secara kasat mata Gak kerjaan apa-apa Akhirnya kayu-kayunya dimasukin city scan Dan pas dilihat dengan detail ternyata Ada sesuatu panjang-panjang gitu Yang hidup di balik kayu Dan ini kayu yang lainnya guys Dan bentuknya ini mulai kelihatan nih Ada gerigi-geriginya gitu Dan ternyata ini adalah larva kumbang longhorn Yang emang biasa menjadi hama-hama di kayu Jadi perkiraannya dia udah tinggal disitu lebih dari 2 tahun Dan udah bertelur banyak banget Dan suara ketok-ketokan yang sering terdengar itu adalah ketika dia menggerak-gerakan badannya Kebayang gak sih selama ini kalian kalau tidur sama kayak gituan Inilah dia snack asal Bangladesh yang terkenal enak dan punya ciri khas Jalmuri adalah snack asal Bangladesh yang terkenal juga di Pakistan dan India Bahan utamanya itu puff rice nih kayak gini guys Jadi dia setiap abis dimasukin lagi dimasukin lagi Puff rice itu bentuknya bukan kayak nasi biasa Tapi dia lebih melendung-lendung dan terpisah-pisah kayak gini Karena namanya itu jalmuri Jal itu artinya pedas atau spicy Sedangkan muri sendiri artinya adalah puff rice-nya ini Isinya tuh macem-macem guys Ada kentang, tomat, bawang, timun Jadi sayurannya lengkap Daging-dagingannya juga lengkap Dia ciri khasnya itu selalu disajikan di dalam satu tempat wadah kecil kayak gini Dan langsung dimakan Karena kan snack jadi bentuknya kecil Dan setiap dia melayani satu orang Misalnya dia lap tangannya disini nih Untuk membersihkan dulu tangannya Walaupun beberapa orang melihat yang gak menarik Tapi untuk orang Bangladesh atau India sendiri Ini terkenal banget dan laku banget Setiap jam 3 pagi Cewek ini tuh selalu gak denger suara telpon yang serem banget kayak gini Padahal di jam-jam segitu tuh biasanya jam dia tidur Dan gak ada yang pake telpon rumah Bahkan tim dari SBS juga gak dengerin langsung Dan pas jam 3 pagi itu terdengar suara yang kenceng banget Kayak suara telpon Besokannya dipasanglah kamera tersembunyi dong Dan bener aja jam 3 pas itu langsung menggema di seluruh desa Akhirnya di desa lain juga dicek dong apakah mereka denger hal yang sama Akhirnya dicek nih kakek ini gak denger Kakek yang kedua juga gak denger Nenek yang ketiga ini juga gak denger Sampai akhirnya ada satu cewek Yang kabarnya dia pernah ngedenger hal yang sama Dan dia inget tanggal 24 Maret dia ngedengernya Tapi kok dia bisa hafal ya denger suara itu kapan Dan dia bilang katanya di saat itu dia ketakutan banget Dan akhirnya ceweknya nunjuk ke satu hal yang bikin kaget Jangan marah-marah dulu Karena semuanya udah gue bahas di Youtube Klik link yang ada disini Kalau kalian lihat foto ini Kalian langsung mikir kan Ini anak kurang hajar banget Masa gak kasih tempat duduk di kereta sama orang tua Tapi beda halnya di Indonesia sama di Jepang guys Ini orang tua di Jepang Dimana sebagai orang tua Mereka itu suka merasa justru tersinggung Kalau misalkan kalian harus mendiri buat orang tua Karena dari mereka itu kebanyakan Kalau misalkan dikasih tempat duduk kayak gitu Merasa kayak kok gue udah sepuluh banget Emang gue setua itu Mereka itu sama sekali gak mau dianggap Sebagai orang yang merepotkan Dan butuh belas kasihan Bahkan dikutip dari orang Jepang sendiri Ada yang bilang Walaupun kita niatnya baik Untuk memberi tempat duduk Tapi gak semua orang tuh senang dengan hal itu Jadi biasanya Kalau misalkan emang ada yang pengen ngasih tempat duduk Mereka gak akan menawarkan secara langsung Tapi dengan sengaja berdiri aja gitu Pura-pura mau keluar Padahal sebenarnya mungkin niatnya Pengen ngasih tempat duduk nih orang tua Jadi di saat yang sama kita bisa sopan Tapi juga gak menyinggung orang lain